Intro Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala ini. Nah pada hari ini kita akan bersama merenungkan salah satu bacaan leksionari dari 2 Petrus Pasal 1 ayatnya yang kedua sampai yang kelima belas. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di tempat masing-masing tapi izinkanlah saya untuk membaca ayat 5 sampai 7 dan juga 12. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalahan dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang dulu sebetulnya tidak terlalu saya senangi tapi ternyata saat ini saya sangat merindukannya ketika jauh dari rumah itu adalah mendengarkan nasihat dan juga pengingat secara langsung dari kedua orang tua saya. Simpel saja seperti hati-hati di jalan, kabarin kalau sudah sampai tujuan jangan pulang malam-malam, jangan lupa berdoa dan mengandalkan Tuhan dan juga lain sebagainya. Nah jujur Bapak Ibu Saudara ketika dulu saya masih sekolah dan tinggal bersama orang tua saya sempat merasa bahwa aduh papi mami setiap hari kok ngomong ini terus ya aku nih sudah tahu kalau pergi harus hati-hati, jangan pulang malam aku sudah tahu kalau tidak boleh lupa untuk berdoa tapi kok diulang terus setiap hari. Nah tapi nyatanya Bapak Ibu meskipun saya tahu bahwa saya itu harus berhati-hati toh saya juga pernah ngeput dan pernah juga mengalami kecelakaan lalu lintas. Meskipun saya tahu kalau saya ini harus berdoa begitu ya tapi nyatanya saya juga pernah lupa untuk berdoa. Sehingga ketika semakin beranjak dewasa saya sadar bahwa memang kita sebagai manusia itu perlu untuk selalu diingatkan. Dan saya juga sadar bahwa orang tua itu menasihatkan saya, mengingatkan saya itu untuk kebaikan dan juga keamanan saya. Nah Bapak Ibu kalau kita membaca perikopleksionari pada hari ini kita juga membaca nasihat Rasul Petrus kepada umat Kristen di masa itu. Petrus tahu betul bahwa jemaat Tuhan sudah sangat mengetahui nasihat yang dia berikan. Tapi di sisi lain Petrus juga tahu bahwa mereka sedang menghadapi tantangan yang besar. Umat Tuhan pada saat itu sedang menghadapi penganiayaan dan juga penolakan. Sehingga Petrus merasa bahwa umat Tuhan pada saat itu perlu untuk terus menerus diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada iman mereka. Petrus mengasihati setiap orang untuk memperlengkapi diri dengan beberapa hal penting agar memiliki kehidupan yang berbuah secara rohani di hadapan Tuhan. Kita bisa membacanya di ayat 5 sampai 7. Bahwa setiap orang perlu memiliki kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalahan, dan juga kasih. Saudara, kebajikan dan pengetahuan merupakan hikmat yang memungkinkan kita untuk memahami dan juga menerapkan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Lalu penguasaan diri merupakan salah satu dari buah roh yang memungkinkan kita bisa menang melawan kelekatan pada hal-hal duniawi dan keinginan untuk mengikuti hawa naus. Lalu ketekunan dalam iman adalah bagaimana kita bisa tetap berfokus kepada Tuhan. Bagaimana kita tidak mudah menyerah untuk terus melakukan kebenarannya meskipun ada tantangan. Lalu kesalahan merupakan kekudusan hidup di dalam relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Dan yang terakhir adalah kasih. Saudara, di dalam keberserahan diri kepada Allah dan ketekunan untuk melakukan sabdanya, kita pun juga diundang untuk terus menerus menyatakan kasih kepada Allah dan juga sesama. Nah, inilah yang diharapkan Rasul Petrus untuk dimiliki oleh umat Kristen pada masa itu dan juga kita semua. Jadi nasihat ini tidak hanya diberikan bagi umat Kristen pada saat itu, tapi juga bagi kita. Saudara, mungkin kita tidak mengalami penganiayaan dan penolakan seperti umat Kristen pada masa itu. Tapi saat ini tantangan itu bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Entah itu rasa malas untuk bersekutu dengan Tuhan, atau mungkin rasa sombong karena kita merasa bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Karena kita merasa sudah mengetahui segala hal. Bapak-Ibu Saudara, setiap firman yang kita renungkan dan kita baca, itu tidak hanya sekedar untuk kita dengar dan kita pahami atau menambah pengetahuan kita saja. Tapi bagaimana firman itu sebetulnya membuat kita, mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Bahwa apakah kita sudah melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga revolusi batin itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Maka Bapak-Ibu, jangan bosan atau jangan merasa, aku ini sudah tahu dengan berbagai firman yang aku dengar. Tapi lihatlah firman itu sebagai cara Tuhan untuk menyapa dan mengingatkan kita. Kita manusia yang lemah dan terbatas. Kita yang seringkali sudah tahu tapi masih saja mengulang kesalahan. Supaya Roh Kudus boleh terus membimbing kita di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membekati kita. Amin. Bapak-Ibu Saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa selama masa Raya Natal, Panitia Natal mengundang kita untuk juga mewujudkan kasih dengan mendoakan orang-orang yang selama ini sering kita lupakan mungkin atau kerap kali terabaikan. Nah secara khusus pada hari ini kita akan berdoa bagi para asisten rumah tangga. Mereka yang dengan setia membantu kita mengurus rumah tangga dan menyiapkan keperluan sehari-hari. Asisten rumah tangga tidak hanya sekedar mereka yang tinggal bersama kita atau membantu mengurus rumah kita. Tapi bisa juga tukang minum misalnya, orang-orang yang mengurus catering ya, atau juga orang-orang lain, tukang kebun dan lain sebagainya yang membantu pekerjaan sehari-hari kita. Mari bersama kita menyatukan hati di dalam doa untuk mereka. Supaya mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan sukacita di dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Bahwa betapa firman-Mu senantiasa luar biasa. Selalu mengingatkan kami, mengajak kami juga untuk merefleksikan bahwa apakah kami sudah hidup benar di dalam kehendak Tuhan. Atau jangan-jangan kami masih hanya sekedar tahu saja, tetapi belum melakukan firman Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kalau sering kali mungkin kami sombong. Kami merasa kami sudah tahu dan tidak perlu diingatkan lagi, tapi toh nyatanya kami masih kerap kali mengulang-ulang kesalahan yang sama. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau melihat firman-Mu sebagai sarana untuk kami berefleksi akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau menyatukan hati kami, mendoakan untuk asisten rumah tangga. Entah itu mereka yang bekerja di rumah kami, atau mungkin mereka di luar sana, yang juga membantu mengurus keperluan sehari-hari kami. Tukang kebut, tukang catering makanan, tukang galon atau air minum, tukang listrik dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah kami berdoa supaya mereka pun juga senantiasa diberikan sukacita, kesehatan, kekuatan, supaya mereka pun juga boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Pakailah kami juga Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.